Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman semua, balik lagi bersama gue Fasko Rusemi Di channel Macan Idealis Hari ini gue mau diskusi bersama teman-teman di channel ini Mengenai virus corona Akhir-akhir ini memang kita dihebohkan dengan virus corona yang terjadi di Wuhan Pasti ada dampak yang menegangkan bagi kita negara Indonesia Yang juga berada di Asia Secara geografis negara kita itu tidak jauh dari China Yang menariknya disini teman-teman Kemarin ada berita yang cukup menegangkan buat gue Bahwa ada satu wisatawan Jepang Yang terindikasi positif virus corona Setelah dia pulang dari Indonesia 5 hari di Indonesia Dia balik ke Jepang Dan dia terdeteksi sudah mengidap virus corona di tubuhnya Hal yang menarik buat gue disini adalah Bagaimana kita bisa tidak mendeteksi seorang warga Jepang ini Masuk ke Indonesia Apakah betul dia sudah membawa virus corona dari Jepang Atau memang dia membawa virus corona itu dari Indonesia Ini cukup menegangkan buat kita semua Karena memang virus corona ini adalah wabah virus yang Bisa menghancurkan satu bangsa seperti halnya China Karena sampai detik ini Ekonomi China lumpuh Karena satu penyakit biologis ini Entah bisa dikategorikan sebagai senjata biologis atau tidak Entah bisa dikategorikan sebagai serangan Perang dunia kesekian Yang mengakibatkan China menjadi ekonominya lumpuh Apakah ini termasuk salah satu poin Dan cara perangnya ekonomi antara negara-negara maju Kita masih bertanya-tanya disini Yang jelas yang saya khawatirkan disini adalah Posisi Indonesia Seperti apa Indonesia teman-teman Yang saya baca dari beberapa berita yang beredar Bahwa virus corona itu di Indonesia sesungguhnya sudah ada Ini menurut ahli dari Harvard University Beliau menjelaskan bahwa Negara Indonesia yang secara geografis Letaknya sangat dekat dengan China Sangat mustahil tidak ada virus corona yang ada di Indonesia Tapi sampai sedetik ini kan pemerintah masih menjamin Bahwa Indonesia clear dan terbebas dari corona Ini kan tanda tanya besar buat kita semua Sebenarnya langkah apa yang harus dilakukan oleh kita Seogianya saya harap pemerintah juga membuat satu solusi Untuk mendeteksi Apakah kita secara pribadi Mengidap virus corona itu atau tidak Karena memang saat ini adalah musim penghujan teman-teman Jadi banyak sekali teman-teman semua Mungkin yang sedang merasakan flu Sedang merasakan batuk ataupun demam Karena biasanya masa-masa cuaca pancarobat seperti ini Ini banyak sekali kita bisa teridap penyakit-penyakit flu Yang mungkin kita tidak bisa mendeteksinya secara lengkap seperti apa Tapi beberapa indikasi terjadinya virus corona itu Sangat mirip sekali dengan virus flu-flu yang biasa kita alamin Bahkan sampai ahli-ahli dari Amerika pun Entah itu sudah dibantah oleh pemerintah atau tidak Mereka menyatakan bahwa Indonesia sampai sedetik ini belum bisa mendeteksi Kejadian corona yang ada di Indonesia Tapi kalau kita pikir-pikir ya teman-teman ya Ucapan seorang ahli Harvard ini mungkin ada masuk akalnya Karena kita bisa lihat kondisi rakyat Indonesia yang 270 juta lebih ini Coba kalian bayangkan Apakah pemerintah sudah cek satu persatu Menurut kita ini sudah terinfeksi virus corona Nah ini yang jadi tanya-tanya besar adalah Apa sih yang sudah dilakukan pemerintah? Kita semua perlu tahu teman-teman Karena ini sangat berbahaya Ini bisa mengancam Mengancam kedaulutan bangsa Mengancam ekonomi bangsa juga nanti ke depannya Bisa juga mengancam apapun yang ada di bangsa ini Yang ada di negara ini Hal ini sangat menakutkan Apabila benar adanya bahwa seorang wisatawan Jepang itu Yang datang ke Indonesia selama 5 hari Dan ia balik ke Jepang Akhirnya si orang Jepang ini positif mengenai virus corona Apakah kita tidak bisa mendeteksinya di awal? Apakah ini yang... Gimana ya? Gue juga sebenarnya agak miris melihat ini Oke lah mungkin ekonomi kita sedang kurang baik Mungkin kita nggak bisa membeli peratan-peratan yang canggih Tapi ini menurut gue Ini adalah hal yang sangat penting Yang harus diantisipasi oleh pemerintah Karena apabila betul kita sudah Ada yang terinfeksi virus corona Ini berbahaya banget buat negara kita teman-teman semua Pak Jokowi harus betul-betul serius membuat Satu tim Satgas yang cukup kuat Yang bisa mencegah virus corona ini datang Kalau memang Indonesia itu belum datang virus corona ke negara kita Entah gue mau percaya yang mana Tapi kalau seorang ahli dari Harvard University aja sudah menyetang seperti itu Gue jadi bingung sendiri Nah teman-teman semua menurut kalian gimana? Apakah betul virus corona itu sudah ada di Indonesia? Semoga pemerintah terbuka dengan segala permasalahan ini Semoga pemerintah bisa memberikan satu deteksi di ini Terhadap bahaya negara kita Ataukah mungkin kita bisa hindari dulu orang-orang Cina? Ataukah mungkin kita bisa hindari dulu orang-orang Jepang? Atau apa cara yang harus kita lakukan? Ini ya pemerintah digaji untuk ini gitu loh Untuk menjaga rakyatnya Untuk menjaga negaranya Agar terlindung dari segala macam marah bahaya Baik itu wabah, serangan, kedaulatan, dan yang lain-lainnya Dan menurut gue wabah biologis ini sangat menakutkan Kita bersama-sama harus bahu-membahu Menghalangi segala penularan infeksi virus corona ini Apabila kalian yang nonton di sini ada yang mendeteksi Ataupun ada yang menduga bahwa Di sekeliling kita ada yang terjangkit virus corona Coba kalian terus dikomentar Ya kita berdoa teman-teman semua Semoga Indonesia bebas dari segala macam wabah bahaya Segala macam wabah biologis apapun itu Semoga Indonesia aman-aman aja Semoga ekonomi Indonesia juga baik-baik aja Walaupun sebagian dari kita banyak yang ragu akan hal ini Semoga pemerintah juga serius dalam menangani ini Hindarin dulu deh wisatawan Cina Hindarin dulu deh investasi-investasi dari Cina Gak gitu penting dan mungkin sangat tidak penting Apabila sampai ujung-ujungnya Jadi ada tukar-menukar antara kepentingan Cina di Indonesia Yang akhirnya Indonesia mendapatkan satu musibah yang cukup menyebalkan Dan cukup menakutkan nantinya Ya teman-teman semua Gue minta teman-teman coba tuliskan di komentar Bagaimana tanggapan kalian mengenai diskusi kita kali ini Bagaimana tanggapan kalian mengenai seorang Orang Jepang yang datang ke Indonesia Dan positif terinfeksi virus corona Tulis dalam kolom komentar Bagaimana seharusnya yang pemerintah lakukan Apa yang harusnya kita lakukan Mungkin dari teman-teman semua disini ada yang juga mempunyai Pengalaman-pengalaman di dunia medis Bagaimana cara mendeteksi secara dini Tulis di kolom komentar Kita berbagi di kolom komentar Agar Indonesia bisa terbebas dari segala macam wabah yang berbahaya Ini bentuk keperhatianan gue Semoga teman-teman bisa bantu share video ini ke sosial media kalian Agar deteksi dini virus corona bisa kita diskusikan dalam kolom komentar ini Semoga juga pemerintah bisa serius dalam menangani hal ini Teman-teman semua Kira-kira segitu aja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!